Intro Seperti inilah suasana saat peserta beramai-ramai memadati objek wisata Bukit Wasiat Putri di desa Kedunggong, Kecamatan Sadang, Kebumen, Seninsia. Mulai dari keluarga, pasangan muda-mudi, hingga anak-anak begitu lahap menyantap buah durian. Tidak hanya pengunjung dari Kebumen sendiri, ketajaman aroma durian dalam festival ini pun tercium oleh pengunjung dari Purworejo, Yogyakarta, dan Boyolali. Sebanyak 2.000 buah durian lokal unggulan yang disiapkan penyelenggara merupakan hasil bumi keluarga sekitar. Dengan membayar tiket sebesar 70.000 rupiah, pengunjung bebas makan durian sepuasnya selama sehari penuh. Ya memang kami pencinta durian ya, begitu kami melihat iklan, tertarik, wah kayaknya ini perlu kita datangi. Lalu kami ambil sama teman-teman ke sini, rasa duriannya mantap ya. Harusnya pencinta mau makan 5, baru makan 2 sudah kenyang. Puas ya, terima kasih untuk acara ini, sering-sering aja. Kenyang menyantap buah durian, pengunjung juga dapat menikmati objek wisata Bukit Wasiat Putri, desa Kedunggong, Kebumen. Pengunjung juga dapat berfoto-foto dengan nuansa alam yang masih asri. Dan baru pertama kali ini, terus ketemu tempat ini kita nyobain. Tertarik karena tempatnya masih natural banget, belum rame banget, jadi kita cobain. Sekalian makan durian sewaraknya. Dengan adanya acara ini, jadi bisa menarik pengunjung dengan makan durian, tahu tempat-tempat yang ada di sini dengan spot-spot foto yang cukup bagus. Dengan cara ini, diharapkan durian lokal setempat semakin terangkat, serta petani tidak lagi kesulitan dalam hal pemasaran. Selain mengenalkan durian lokal unggulan, festival ini digelar untuk mempromosikan wisata baru Bukit Wasiat Putri. Harapan saya terkait dengan adanya penyelenggaran ini, karena di sini untuk Wasiat Bukit Putri adalah wisata yang masih tahap perintisan. Maka dalam rangka mendongkar agar wisata ini dalam artian lebih populer, Dirintis bulan Februari ini, objek wisata di lokasi perhutani menyuguhkan panorama alam yang menakjubkan. Untuk menarik wisatawan, pengelola menyediakan beberapa spot foto yang cantik dan instagramable. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.